Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat online ku Apa kabar kalian hari ini sehat bukan? Semoga kalian semua selalu dalam lingkungan Allah Sehat, sukses, apa yang dicicat-citakan Terkabul ya, bahagia bersama keluarga Amin Kali ini saya dari Zenik TV Mau menghadirkan kehadapan kalian adalah Suatu masakan yang enak banget Yaitu masakan dari Padang Namanya sambal ladotana Sambal ladotana ini tidak asing lagi Buat kami dari Padang Ada pun bahan yang saya siapkan Adalah teri Teri di sini sekitar 2 on ya Saya cuci bersih Setelah itu Telur puyuh Telur puyuh Ini sudah saya kupas bersih Setelah itu Tidak lain lagi Jengkol Ini sudah saya rebus Ini makanya warnanya agak coklat ya Saya merebusnya dengan kopi Sehingga aroma jengkolnya sudah hilang Ini sudah saya geprak Sudah tinggal memasaknya ya Nanti Dibubuhkan juga dengan lombok giling Lombok giling ini Sengaja saya datangkan dari Padang Nanti saya memakainya 2 sendok Cukup Tapi bagi kalian yang ingin pedas Bisa 4 sendok atau 5 sendok ya Jadi saya tidak menggiling lombok lagi Kalau penting santan kental Dari kelapa Satu setengah kelapa Saya peras tadi Saya ambil kentalnya saja Cukup banyak ya Ini masih ada lagi Tidak muat tempatnya Teman-teman semua Nah Ini Ini sambal adu tanah Ini sambal adu yang Enak banget Pasti Orang-orang Padang Tidak pernah Lupa dengan ini ya Untuk bumbunya Saya memakai daun Kunir 2 lembar Sudah saya cuci bersih ya tentunya Sudah itu Daun salam 4 lembar Saya mempunyai yang kering Daun jeruk 4 lembar Ini kebetulan agak kuning Sudah tua ya Saya pakai 4 lembar Serai 2 batang Nanti saya geprak Kunir 2 cm Lengkuas 3 cm Nanti digeprak Jahe Karena ada yang kecil ini Sekitar dihitung 2 cm Teman-teman Merica Bubuk 1,5 sendok Teh Gula secukupnya Garam juga secukupnya Teman-teman Tidak kalah pentingnya Bawang putih Bawang merah Saya memakainya 10 Biji Yang besar Dan 10 Siung Bawang putih Ini nanti Tidak akan Saya giling Saya coper Aja Lebih mudah Teman-teman Mulai kita Mencopper Kita masukkan Kedalam Chopper Kita coper Kita masukkan Kunir Dan jahe Ya teman-teman Bumbu Bumbu Sudah jadi Saya coper Ya teman-teman Lebih Simple Sore Kita geprak Apabila kita masak Kita berani Bumbu Insya Allah Masakan kita Menjadi enak Ini saya geprak Sangat juga Lengkuasnya Santan kita Masakan ke wajan Kita aduk-aduk Nanti ya Bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Bunyikan loncengnya Oh ya teman-teman Ini Sengaja Saya tadi Kelapa sebelum Diparut Tidak seku pas Hitamnya Karena Nanti Menjadi rendang Pun Akan Tidak kelihatan Daun jeruk Kita masukkan Sering Lengkuas Kaldu Daun salam Daun kunir Garam Gula Merica Bubu Bumbu Bumbu yang sudah Cicoper Kita masukkan Kita bersihkan Teman-teman Ini Sisa-sisa Bumbu Yang ada Di Chopper Kita bersihkannya Jangan pakai Air ya Teman-teman Kalau bisa Pakai Santan Karena Nanti Membuat Santan Kita Encer Lombok Giling Saya memakai Lombok Gilingnya Tidak banyak Teman-teman Karena Kita Disini Ada Anak Kecil Nanti Tidak Bisa Memakannya Teman-teman Kita Aduh Aduh Kita Mengaduknya Jangan sampai Putus Ya Teman-teman Karena Nanti Kalau Putus Ini Apa Namanya Santannya Pecah Saya Ingatkan Teman-teman Nanti Untuk Memberi Garamnya Harus Hati-hati Ya Karena Kita Memakai Teri Teri Agak Asin Jadi Kita Lebih Baik Kalau Kurang Kita Beri Garam Tetap Kita Aduh Aduh Kalau Di Padang Lebih Enak Lagi Kita Masaknya Pakai Kayu Bakar Bahwa Aroma Kayu Bakarnya Lebih Nikmat Lebih Alami Lebih Sedap Bagi Teman-teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Subscribe Bunyikan Lonceng Ya Mohon Dukungannya Terima Kasih Dukungannya Dukungan selamat menikmati sudah mulai mendidih ini karena saya tadi merebus jengkolnya agak ke keempukan jadi saya belum berani memasukkannya ke dalam santan kalau kita masukkan jengkol mentah kita bisa memasukkannya lebih awal ya teman-teman saya kecilkan apinya selamat menikmati kita aduk-aduk terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita aduk terus-terus saja ya kita masukkan jengkol setelah kita masukkan jengkol kita udut-udut ya kita aduk-aduk jadi ini rahasianya ya teman-teman apabila mau masak jengkol jengkolnya enak dan tidak bau sebaiknya kalian merenggamnya dulu satu malam setelah itu kalian merebusnya pakai kopi ya teman-teman sehingga jengkol itu lembut dan tidak bau kita masukkan teri sudah dicuci bersih ya teman-teman tetap tidak aduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita aduk pelan ya teman-teman saya khawatir jengkolnya hancur karena saya merebusnya terlalu lama tadi jengkolnya selamat menikmati kita koreksi rasa tidak enak ya teman-teman jangan ditambahkan garam lagi karena saya kira kurang guris perlu saya tambahkan gula sedikit masakan padang itu memang tidak pakai gula tapi kok saya ingin mempertemukan antara gula sama garam sehingga terjadi gurih selamat menikmati merah Udah agak pusat Terakhir kita masukkan Tolor puyuh Kita aduk-aduk Rasa sudah enak Baik teman-teman Selanjutnya kita sajikan buat keluarga tercinta Sambal adut tanahnya udah mateng ya teman-teman Tapi emang ini kurang Kurang Sat ya dalam artian Kurang Air santannya masih ada Tapi gak apa-apa Udah Enak banget ini Ibu-ibu wajib mencobanya ya Terima kasih selama ini udah mengikuti Video Zenik TV Hmm Sambal adut tanah yang enak banget Kita padukan dengan jengkol Bagi teman-teman wajib mencobanya ya Terima kasih Sudah mengikuti video dari awal hingga akhir Taraaa Sambal adut tanah kita udah jadi Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.